Pemakaian fungisida dengan cara kerja racun kontak memang sering digunakan oleh para petani saat ini. Karena akan bekerja dengan cepat dalam mematikan jamur patogen penyebab penyakit. Sehingga jamur patogen akan mati apabila terkena semprotan dari fungisida kontak tersebut. Ada beragam produk dengan bahan aktif fungisida yang bersifat kontak di dunia pemasaran. Salah satu bahan aktif yang sering digunakan petani dan banyak dikembangkan di industri fungisida yaitu klorotalonil. Klorotalonil merupakan bahan aktif pesticida dalam yang masuk dalam golongan fungisida sehingga digunakan untuk pengendalian penyakit akibat jamur patogen. Kebanyakan produk bahan aktif ini dapat berupa bentuk tepung maupun cair. Klorotalonil yang bekerja secara kontak dengan menyerang langsung pada jamur patogen. Termasuk dalam golongan kloronitril atau phtalonitril dengan kode kerja M5, di mana sering dianggap fungisida yang memiliki resiko rendah terjadinya resistensi. Bahan aktif ini akan masuk ke jaringan tubuh jamur patogen. Kemudian terjadi gangguan fungsi fisiologis dengan merusak membran sel patogen. Dengan mempengaruhi integritas membran sel patogen, membuat sel kehilangan cairan dan menyebabkan kerusakan yang fatal. Sehingga jamur patogen, lama-kelamaan akan mati. Keunggulan dari bahan aktif klorotalonil, yaitu bekerja dengan racun kontak. Dan sangat cepat dalam mematikan jamur patogen, sekaligus efektif jika cairan fungisida ini langsung mengenai jamur sasaran. Jadi untuk pengendalian serangan jamur, fungisida dengan racun kontak, sangat cocok digunakan, karena kemampuannya yang baik dalam mematikan jamur. Fungisida klorotalonil, mampu mematikan berbagai jamur patogen, seperti pada penyakit busuk daun, antraknosa, embun bulu, busuk batang, busuk akar, bahkan mati pucuk, pada tanaman cabai maupun tanaman lainnya. Namun, fungisida dengan kandungan bahan aktif ini, yang bersifat kontak, kurang ampuh dalam mencegah penyakit, akibat jamur patogen. Karena hanya mampu mematikan jamur, namun tidak bisa mencegah jamur, untuk tumbuh kembali. Sehingga penyakit dapat menyerang kembali, pada tanaman juragan. Selain itu, jamur yang tidak terkena oleh fungisida ini, juga akan tetap hidup, dan terus berkembang biak. Maka untuk aplikasi fungisida kontak, harus menyeluruh terkena bagian tanaman. Bahan aktif klorotalonil, banyak dikembangkan dalam dunia fungisida. Dengan berbagai merek dagang, yang banyak diperjual belikan di pasaran. Seperti produk-produk berikut ini, yang banyak digunakan oleh petani. 1. Dakonil 75 WP Fumisida yang sering digunakan, untuk mengendalikan penyakit pada tanaman tomat, cabai, semangka, bawang merah, kentang dan jenis tanaman lainnya. Pada tanaman cabai, guna untuk mengendalikan bercak daun, busuk batang dan busuk daun, dengan melarutkan 5-10 gram, dalam 10 liter air. Serta untuk mematikan jamur, penyebab penyakit layu fusarium dan antraknosa, dengan dosis 7,5-15 gram per 10 liter air. Yang diberikan secara sistem semprot atau kocor, setiap 5 hingga 7 hari sekali. Dakonil, mengandung bahan aktif klorotalonil 75%, dengan bentuk tepung suspensi. Harga isi 500 gram, dakonil dibanderol sekitar 74 ribuan. 2. Pitoklor 82,5 WG Dengan bentuk butiran, berwarna coklat yang dapat larut dalam air. Sering digunakan, untuk mengendalikan busuk daun atau bercak daun, pada tanaman cabai, kentang, bawang merah, tomat dan kelapa sawit. Dengan dosis aturan, 1,5 gram per liter, yang disemprotkan segera setelah muncul gejala serangan. Harga pitoklor, sekitar 110 ribu untuk kemasan 400 gram. Pitoklor, terkandung bahan aktif klorotalonil 82,5%, dan dilengkapi dengan mikronutrien. Sehingga akan membantu dalam pertumbuhan tanaman, seperti warna daun menjadi lebih hijau dan segar. serta pertumbuhan batang, jadi kokoh dan besar. Pemakaian pitoklor, akan merangsang pertumbuhan bulu halus, pada daun dan batang, yang dapat melindungi dari serangan hama dan penyakit. 3. Ventra 75 WP Memiliki bahan aktif klorotalonil 75%, dengan racun kontak yang bersifat protektif. Sehingga akan memberikan perlindungan, pada tanaman dari serangan jamur patogen. Fungisida Ventra sering digunakan pada tanaman teh, apel, jeruk, bawang merah, cabai, kentang, tomat, dan semangka. Gunakan dengan dosis, 1-2 gram per liter, untuk mengendalikan penyakit bercak daun dan antraknosa, pada tanaman cabai. Dengan penyemprotan volume tinggi, interval 7 hari sekali. Harga yang murah untuk kemasan 500 gram, Ventra dibanderol kisaran Rp 34.000 saja. 4 orondis opti 6 per 400 SC. Fungisida berbentuk pekatan suspensi, yang sering digunakan dalam pengendalian penyakit, pada tanaman timun dan tomat, serta dapat juga untuk cabai. Untuk mengendalikan bercak daun, pada tanaman cabai dan tomat, dengan dosis 4 ml per liter. Fungisida ini, dapat juga untuk mematikan jamur penyebab layu pitophtora, busuk basah daun, maupun batang dan busuk basah buah. Pengaplikasian fungisida ini, mulai umur 28 HST, yang diberikan setiap 7 hari sekali, sebanyak 3 kali berturut-turut. Orondis opti mengandung dua bahan aktif di dalamnya, yaitu oksatiaprolin 4 gram per liter, dan klorotalonil 400 gram per liter, sehingga dapat bekerja secara sistemik dan translaminar, serta dapat digunakan, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan. Maka orondis opti dapat diaplikasikan secara preventif pada fase vegetatif, untuk mendapatkan tingkat pengedalian yang maksimal. Harga orondis opti kemasan 500 ml, kisaran Rp172 ribuan. Keunggulan dari fungisida ini, yaitu tidak mudah tercuci oleh air hujan. Apabila 1 jam setelah aplikasi terjadi hujan, tetap bekerja secara efektif untuk pengendalian penyakit sasaran. 5. Toxinil 720 SC Fungisida dengan bentuk pekatan suspensi, bersifat protektif, dan berwarna putih ke abu-abuan. Mengandung bahan aktif, klorotalonil 720 gram per liter, yang sering digunakan untuk kendalikan hawar daun pada tanaman kentang. Dengan melarutkan 2 ml per liter, atau 2 sendok per tangki, untuk disemprotkan setiap 7 hari sekali. Toksinil 720 SC Dengan harga yang murah, sekitar Rp87 ribu untuk kemasan 500 ml. 6. Petronil 75 WP Mampu bekerja secara preventif dan kuratif dengan spektrum penyakit yang luas. Sehingga dapat menekan perkembangan spora jamur, penyebab penyakit, dan akan melindungi tanaman dari serangan penyakit. Gunakan dosis 2 gram per liter, untuk mengatasi penyakit bercak daun dan antraknosa pada tanaman cabai. Harga petronil, kisaran Rp70 ribu, kemasan 500 gram, dan mengandung klorotalonil 75 persen, serta dapat digunakan pada tanaman hortikultura, perkebunan maupun tanaman pangan. 7. Asoxa plus 560 SC Fungisida dengan dua formulasi bahan aktif di dalamnya, yaitu azoxistrobin 60 gram per liter, dan klorotalonil 500 gram per liter. Maka fungisida ini bekerja secara sistemik dengan racun kontak, dan bersifat protektif serta kuratif. Sehingga dapat mencegah penyakit datang, dan mengobatinya dari dalam. Azoxa plus digunakan untuk mengendalikan hawar daun pada tanaman kentang, dan bercak ungu serta antraknosa pada bawang merah. Dengan dosis aplikasi, 1 ml per liter, yang disemprotkan dengan interval, 7 hari sekali. Harga murah untuk kemasan 100 ml, sekitar 45 ribu saja. Terdapat 7 produk fungisida kontak, yang mengandung bahan aktif klorotalonil. Di mana fungisida tersebut, sangat ampuh dalam mematikan berbagai jamur patogen, penyebab penyakit. Namun, untuk lebih efektif lagi pengendaliannya, agar penyakit tidak muncul kembali, sebaiknya juragan mencampur, atau rolling dengan fungisida sistemik. Informasi kali ini, cukup itu saja. Semoga membantu juragan. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini. Supaya tidak ketinggalan, informasi menarik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, di pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton!